Jadwal Uji Coba Timnas Indonesia U23 VS Arab Saudi Timnas Indonesia U23 yang akan tampil di Piala Asia U23 2024 akan menjalani laga uji tanding menghadapi Arab Saudi. Berikut jadwal uji coba Timnas Indonesia U23 VS Arab Saudi. Mayoritas anak Asus Sinteyong sudah berada di Dubai Uni Emirat Arab sejak hari Selasa 2 April. Guna menjalani pemusatan latihan sebelum Piala Asia U23 2024 di Qatar. Tak hanya berlatih, Timnas Indonesia U23 juga diagenakan melalui latih tanding atau uji coba. Dan laga uji tanding pertama Tim Garuda Muda akan digelar dua kali sebelum Rizky Rido dan kawan-kawan tampil di fase grup Piala Asia U23 pada pekan depan. Jadwal uji coba Timnas Indonesia U23 VS Arab Saudi berlangsung di Dubai hari ini pada hari Jumat 5 April pukul 10 malam waktu setempat atau pada hari Sabtu 6 April pukul 1 malam waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini akan berlangsung secara tertutup. Tidak akan ada siaran langsung untuk laga tersebut. Selain pertandingan melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia U23 juga direncanakan menjalani satu laga uji tanding lain pada hari Senin 8 April melawan UEA. Laga uji tanding begitu krusial, guna mengukur kerjasama tim yang akan berlaga pada kejuaraan kelompok umur level benua ini. Inteyong sendiri telah memanggil 28 pemain untuk pemusatan latihan. Dan dari seluruh nama yang masuk dalam daftar, belum semua bisa hadir. Dari 28 nama tersebut, mayoritas berasal dari klub-klub Liga 1. Sementara hanya 5 pemain yang merumput di luar negeri. Kendati tergabung di grup A yang berisi Qatar, Australia, dan Yordania, timnas Indonesia U23 mematok target tinggi. Yakni menembus semifinal demi tiket melaju ke Olimpiade 2024. Alasan kontrak Sinteyong belum diperpanjang juga. Anggota EXCO PSSI Arya Sinulingga mengakui bahwa ada alasan yang membuat pihaknya tidak langsung memperpanjang kontrak Sinteyong usai timnas Indonesia hajar Vietnam. Kata Arya, PSSI dan Sinteyong sudah ada perjanjian sebelumnya perihal untuk perpanjangan kontraknya. Kontraknya sejatinya sudah selesai pada Desember yang lalu. Akan tetapi, PSSI memutuskan untuk memperpanjang kontraknya selama 6 bulan ke depan alias sampai Juni 2024 mendatang. Selama 6 bulan itu, PSSI mau melihat sejauh mana perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhannya untuk mengikuti 2 event yakni Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. PSSI juga memberikan target kepadanya dalam 2 ajang tersebut. Target pertama, PSSI meminta Sinteyong membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Hasilnya, ia pun sukses membawa tim merah putih ke turnamen yang digelar di Qatar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024 yang lalu. Banyak pecinta sepak bola Indonesia yang meminta PSSI langsung segera memperpanjang kontraknya usai mengalahkan Vietnam. Namun rupanya mereka tidak langsung mengiakannya. Ini dikarenakan PSSI masih berpegang teguh dengan perjanjian bersama Sinteyong yakni hasil di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 berpengaruh ke masa depannya. Ini sudah ada perjanjian berdua antara PSSI dengan Coach Sinteyong. Perjanjian ini pun sudah disepakati oleh keduanya baik dari PSSI dan juga Sinteyong. Lanjutnya, tentu saja PSSI pasti akan mempertimbangkan masa depannya dengan melihat hasil kemenangan atas Vietnam. Resmi, timnas Indonesia melesat di ranking FIFA. Dari rilis FIFA yang diperbarui pada hari Kamis 4 April, Indonesia saat ini berhak duduk di posisi ke-138 atau naik ke-8 posisi. Sebelumnya, rilis pada bulan Februari yang lalu, Indonesia sendiri masih berada di posisi ke-142. Salah satu yang menjadi faktor krusial adalah kemenangan beruntun atas Vietnam. Selain itu, posisi ke-138 menjadi peringkat terbaik Indonesia dalam 13 tahun terakhir. Timnas Indonesia mengalami kenaikan yang drastis saat berlagak di Piala Asia 2023 lalu yang dilaksanakan pada 12 Januari hingga 10 Februari. Sukses menembus babak 16 besar, skuad Garuda pun naik 4 poin menuju posisi ke-142. Salah satu yang trusial adalah saat pasukan Sintiau mengalahkan Vietnam pada babak fase grup. Tim Golden Star kembali menjadi lumbung poin untuk Indonesia pasca berlagak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan Maret kemarin. Indonesia secara dramatis mengalahkan Vietnam dengan kemenangan 1-0 dan juga 0-3. Hasilnya, mereka pun membawa pulang 15,37 dan 14,66 poin. Sementara itu, untuk Vietnam menjadi tim yang kehilangan cukup banyak poin. Pasca kekalahan beruntun pada bulan Maret ini, mereka turun 10 peringkat dan kehilangan 30 poin. Tim Golden Star sekaligus dinobatkan sebagai tim yang peringkatnya paling jatuh dan kehilangan poin terbanyak versi FIFA. Tifar Jenner dan Rafael Struik antusias bela Garuda muda. Tifar Jenner dan Rafael Struik diketahui sudah gabung ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U23. Tifar dan Rafael mengaku sangat antusias menatap gelaran Piala Asia U23 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda muda saat ini tengah melakukan TC di Dubai, Uni Emirat Arab. Tim yang dinahkodai Sinta Eyong itu juga sudah menjalani latihan perdananya di kawasan Komplek Al-Nasr SC pada Selasa. 2 per 4 kemarin. Secara perlahan, kedalaman skuad mulai lengkap. Hal itu ditandakan dengan gabungnya Ifar dan Rafael pada Rabu 3 per 4 kemarin dan terlihat sudah langsung menjalani latihan. Ifar mengaku senang bisa bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23. Pemain FC Utre ini sangat berapi-api untuk bisa tampil membela skuad Garuda muda di Piala Asia U23-2024. Tentu sangat bahagia berada di sini. Dan seperti biasanya saya sangat bersemangat untuk bermain lagi di AFC Asian Cup, kata Ifar, dilansir dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Hal senada juga diungkapkan Rafael. Pemain ado dan hak ini berharap Timnas Indonesia U23 bisa unjuk gigi di ajang tersebut. Iya, saya juga sama bahagia berada di sini, semangat untuk bermain dan ya kita lihat apa yang bisa kita lakukan, imbu Rafael. Dengan hadirnya Ifar Jenner dan Rafael Struik, itu artinya masih ada 4 pemain abroad lagi yang belum merapat. 4 pemain itu adalah Justin Wupner, Pratama Arhan. Marcelino Ferdinand, dan Nathan Chuaon. Selama TC di Dubai, Timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan menjalani 2 pertandingan uji coba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!